Info komunitas kali ini, kita akan berkenalan dengan NCSK 3 Pelestari. Agar semua kalangan bisa terwakili oleh NCSK, kita membuat suatu proyek khusus bagi penggemar yang bertipe konservatif. Apa ya maksudnya? Kalangan senior lebih suka mendengar lagu sang maestro seperti aslinya, baik irama maupun cara membawakan lagunya. Oleh sebab itu, mohon disimak tipe seperti apa kita. Bagi senior yang berpikiran open-minded, akan menyadari pentingnya pelestarian, dan akan terbuka terhadap konsep pelestarian yang melibatkan anak-anak muda. Dengan energinya yang besar, akan sangat sayang jika anak-anak muda mesti tampil mengikuti kebiasaan para orang tua. Karena estafet pelestarian akan ada di mereka, para anak-anak muda, NCSK untuk program jangka panjang akan memperbanyak porsi event yang melibatkan mereka. Namun, jangan khawatir, kita juga punya PIC yang bertugas maintenance kebutuhan para senior mengapresiasi karya sang maestro. Namun sekali waktu, jika ingin melihat tampilan berbeda, silakan bergabung di kegiatan NCSK Muda. Kita kembali ke program NCSK 3 Pelestari, yang lebih dititik beratkan untuk mengisi acara-acara internal di komunitas bersama PIC. NCSK 3 Pelestari saat ini dikomandani oleh Pak Hari Gunarto, yang sudah tidak asing lagi di komunitas. Dua personil lainnya adalah Om Yan dan Pak Budi Hartoyo. Kiprah mereka untuk pertama kali ditampilkan di TMK Studio Permata Kulinari, yang saat itu sangat memukau, bahkan mendapat banyak aplos dari pengunjung non-komunitas. Yuk tetap dukung mereka sebagai ikon komunitas, dan ramailah pelestarian karya EBIT G.A.D. di mana-mana. NCSK, Projek Pelestarian Nasional Komunitas Membumi, bersama EBIT G.A.D. Makin seru, makin rame, makin membumi.